Kecuali Putri Ariyani, David Foster tak pernah izinkan siapapun sentuh pianonya. Kembali membuat kagum publik setelah pengumuman lolos ke babak final ajang pencarian bakat Amerika's Got Talent. Baru-baru ini, Putri Ariyani bertemu dengan seorang musisi legendaris dunia yakni David Foster. Putri Ariyani hadir sebagai bintang tamu dalam konser David Foster yang bertajuk HITMAN Asia Tour 2023, pada tanggal 12 Agustus tahun 2023. Ia pun unjuk kebolehan bernyanyi sambil bermain musik di hadapan David dan para penonton yang datang. David Foster sempat mengiringi lagu Putri Ariyani menyanyikan lagu miliknya yang berjudul I Will Always Love You, dan All By Myself. Momen tak terduga pun terjadi dalam acara tersebut. Putri Ariyani bernyanyi sambil memainkan piano milik David Foster yang sudah seperti belahan jiwanya karena selalu dibawa kemanapun ia tampil. Putri Ariyani terlebih dahulu meminta izin pada David sebelum menyentuh piano itu. Bolehkah aku meminjam pianomu? Tanya Putri, mengutip kanal Youtube Putri Ariyani, Jumat tanggal 15 September tahun 2023. Boleh, jawab David Foster, pencipta lagu, The Best of Me, tersebut, mengungkapkan bahwa izin yang diberikan pada Putri Ariyani untuk menyentuh pianonya ini adalah kesempatan yang langka. Pasalnya, David Foster tidak pernah mengizinkan siapapun menyentuh apalagi memainkan pianonya. Biasanya saya tidak suka siapapun memainkan piano saya, kata David. Tapi malam ini aku membuat pengecualian untukmu. Lanjutnya, Putri Ariyani pun berterima kasih karena sudah diberikan kesempatan yang langka dari sang legenda. David Foster kemudian pergi ke sisi panggung untuk menonton penampilan spesial dari Putri Ariyani yang menyanyikan lagu, Sorry Sam's To Be The Hardest World. Setelah penampilan tersebut, David Foster memuji suara indah Putri Ariyani. Ia yang pernah menjadi juri di Asia Segat Talent itu takjub dengan kemampuan Putri Ariyani, apalagi ketika tahu bahwa usianya masih sangat muda. Dia hebat, dia orang Indonesia, kata David. Menurut saya dia hebat, suaranya sangat bagus, dia baru 17 tahun, imbuhnya. David Foster pun akhirnya mengerti alasan Simon Chowell memberikan Putri Ariyani Golden Buzzer saat audisi America Segat Talent. Ia juga menonton acara tersebut hingga akhirnya bisa mengenal Putri Ariyani. Simon Chowell, pria paling tangguh di planet ini, memberinya Golden Buzzer, tandasnya. Tangis Putri Ariyani finalis AGT 2023 latihan bareng David Foster, kualitas suara diacungi jempol. Tangis Putri Ariyani, finalis American Segat Talent AGT 2023, pecah ketika mendapat kesempatan latihan bareng idolanya, David Foster. Momen tersebut diceritakan Putri Ariyani dalam unggahan terbaru di Youtube pribadinya. Putri Ariyani tampak menjalani latihan bersama David Foster sebelum tampil di Hitman. David Foster and Friends pada tanggal 12 Agustus tahun 2023 lalu. Gadis 17 tahun itu lancar berlatih bersama sang idola. Alhamdulillah latihan bareng dengan role model Putri Ed David Foster, kata Putri Ariyani dikutip dari Instagramnya. Pada momen ini, Putri Ariyani mendapat kesempatan bernyanyi diiringi lantunan piano musisi asal Kanada itu. Putri Ariyani mengaku sangat senang. Ia bahkan sampai menangis. Tadi waktu pertama di ruangannya itu Putri beneran nangis, kan ada David Foster ngetes Putri untuk lagu ini. Lagu ini, kata Putri dikutip dari Youtube Putri Ariyani. Selesai dites kayak muset mata, beneran kayak ada bawam di mata, karena saking senengnya, saking bersyukurnya. Alhamdulillah Allah mengabulkan doa Putri, imbuhnya. Momen yang membuat Putri Ariyani menangis ketika David Foster menguji kualitas suaranya. Saat mengiringi Putri Ariyani menyanyi dengan keyboard, David Foster pun tampak terpana. David Foster pun memuji suara Putri Ariyani di usianya yang masih begitu mueda. Good job, puji David Foster. Menurut saya dia hebat, suaranya sangat bagus, dia baru 17 tahun. Lanjut David Foster yang kali ini berbicara pada Pebo Brisson. Sontak saja, Pebo Brisson terkejut mengetahui Putri Ariyani yang baru berusia 17 tahun. 17 tahun, dia masih bayi? Kata Pebo yang membuat Putri terkekeh. David juga sempat melontarkan candaan untuk Putri dan mengatakan bahwa dia memang senang bercanda, sebelum akhirnya kembali memuji suara Putri. David Foster pun kembali melempar pujian usai Putri Ariyani menyanyikan lagu, I Will Always Love You, dan All By Myself. Putri Ariyani pun sangat senang saat David Foster memujinya. Di malam penobatan pemenang AGT 2023, Putri Ariyani akan duet dengan sosok yang dikagumi Simon Cowell. Putri Ariyani akan tampil di babak final America's Got Talent AGT 2023 pada tanggal 26 September mendatang. Simon Cowell selaku salah satu juri mengaku ikut bangga dengan keberhasilan Putri. Aku benar-benar menyukainya, dia sangat manis dan rendah hati. Dia tidak tahu betapa bagusnya dia, ujar Simon Cowell di kanal YouTube The Bus, Rabu, tanggal 13 September tahun 2023. Simon Cowell memang cukup dekat dengan Putri Ariyani. Bertemu sejak audisi, Simon dibuat kagum dengan kualitas serta pembawaan Putri yang santun. Kami punya hubungan yang sangat baik, kata Simon Cowell. Simon Cowell kemudian sedikit memberi bocoran bahwa tim AGT 2023 mempersiapkan penampilan duet istimewa bagi Putri Ariyani. Duet itu rencananya ditampilkan saat malam penobatan pemenang AGT 2023. Kami baru saja mendapat konfirmasi bahwa akan ada duet menakjubkan untuk dia. Bukan untuk penampilan, tapi saat result show, ujar Simon Cowell. Belum disampaikan Simon Cowell siapa sosok penyanyi yang akan berduet dengan Putri Ariyani. Yang pasti, figur tersebut merupakan salah satu idolanya. Sosok ini adalah salah satu yang aku kagumi dan dia akan berduet dengan Putri Ariyani. Aku sangat tidak sabar menunggu penampilan mereka, kata Simon Cowell. Putri Ariyani kabarnya belum mengetahui rencana duet spesial di babak final AGT 2023. Namun Simon Cowell yakin Putri bakal sama antusiasnya dengan dia saat sudah diberitahu nanti. Dia Putri Ariyani pun juga pasti akan sangat antusias, bungkas Simon Cowell. Terima kasih telah menonton!